Intro Yo minasan O genki desu kak Welcome back on mahwatch youtube channel Still with me Tio Dan kali ini Gue mau review lagi ya Nah reviewnya adalah Trio Seiko Tapi apa ini ada di dalamnya Stay tuned Oke Yang pertama Gue buka dari sini dulu Oke ini yang gue bahas adalah Seiko Trio Black Series Dan yang gue pegang Ini adalah SPB253J Nah Nah ini Special Edition Tapi gak cuman Special Edition aja ya Ini termasuk Limited juga Black Series ini Juga muncul Di tahun ini ya Exactly Di tahun 2022 Nah Trio Andalan Prospex ini Mendapat tampilan baru Nah modelnya apa sih? Nah yang pertama Gue pegang ini Adalah model Ray Interpretation Dari Seiko Seiko 1965 ya Atau mungkin yang dulunya Versi originalnya itu disebut 6.2 emas Nah yang pertama gue pegang Nanti kan SPB253J ya Nah mulai dari Movement dulu ya Movementnya dia ini Menggunakan Automatic Movement In-house Movement ya Of course Dengan kaliber 6R35 Dengan power reserve 70 jam Kalau terisi penuh Ya Untuk case-nya sendiri Itu stainless steel Biasanya Kalau warna hitam ini kan Finishingnya ya Kalau gak brush Ya Glossy ya Biasalah Pake PVD coating Nah ini Dia pake hard coating Finishingnya ini Dibilang ngedoof banget Enggak Tapi Made Finishing Nah ini Bikin jamnya itu Jadi keliatan gimana ya Kalau gue bilang Tactical banget deh Tactical banget Dan untuk Bodinya ini juga Bener-bener Apa ya Gak ada aksen brush Apa segala macem Bener-bener Made Finishing banget Keren Gue suka sih Modelnya Nah untuk glass materialnya sendiri Dia terbuat dari Curve Sapphire crystal With anti-reflective coating Ya Terus untuk Case bag-nya sendiri Screw Case bag ya Dan dia disini Ada keterangan Stainless steel Sapphire crystal Dan dia juga Ada Serial number-nya Ya jadi Kalian dapet Nomor berapa Sampai berapa Itu ada Tertera keterangan disini Nah tadi Ngomong-ngomong soal Number Tadi kan gue bilang Limited edition Nah Seiko ini Ini juga cuman Dibuild Dibikin Kurang lebih 5500 Pieces aja Ya Ini gue bilang Made-nya sih Gak kayak yang dulu Kalau dulu itu Black-nya itu Yang black series Bener-bener hitam pekat Kalau ini gue bilang Agak-agak gun metal Tetap hitam sih Tapi arahnya lebih Tetap gun metal Nah untuk Diameternya sendiri Seiko yang gue pegang ini SPB253 ini Adalah 40,5 mm Ya Untuk diameternya 40,5 mm Dan untuk Ketebalannya itu Cuman di 13,2 Nah Luck width-nya ini Dia cuman 20 mm Dan untuk Luck-to-luck-nya Dia 47,6 Jadi sebetulnya Ini jam cukup Ideal ya Kalau gue bilang Bukan kecil Tapi ideal Buat di Pergelangan tangan Universal ya Contohnya ini Pergelangan tangan gue 14,4 Kalau gue pakai Si SPB253 ini Masih bisa tergolong Ya Ideal Jadi Luck-to-luck-nya itu Gak bener-bener Ngelewatin lebar Pergelangan tangan gue Modelnya juga Neat Ketebalannya juga Gak terlalu over Jadi pas Ini bener-bener Diving watch Yang kalau di tangan Seukuran gue 14,5 Sentimeter Diameternya Ini adalah Salah satu jam Yang ergonomik Ya Paling ergonomik Nah Untuk water resistance-nya sendiri Kalau Seiko Prospex Mungkin beberapa Kalian udah tau ya Water resistance Untuk di seri ini Adalah 200 meter Nah untuk Rotating bezel-nya Ini Unidirectional Rotating bezel Dan terlebih lagi Yang gue suka Untuk aksen Warnanya Ini adalah Black Sama Gue bilang apa ya Ini Orange Black orange-nya Gue suka Black kombinasi Black orange-nya Ini gue suka Jadi di Minute hands-nya Sama di 15 minutes Di rotating bezel-nya Ini warnanya Agak-agak Kuning-kunyit Mungkin kalau orange Gue bilang Kurang matang Mungkin lebih ke Kuning-kunyit Nah untuk Strap Ngomong-ngomong Strap Nanti disini Kalian dapet Extra strap Yang ini ya Silikon rubber Jadi kalau kalian Mau basah-basahan Atau mau Aktivitas Yang mungkin Keringat kalian Bakal berlebih Atau yang di air-air Gue rasa ini Lebih compatible Tinggal plug and play Karena di Case-nya sini Juga ada lock hole Kalian Kalaupun gak punya Tools khusus Buat Cabut spring bar-nya Gampang Tinggal ditusuk Selesai Oke Nah Yang ini Ini SKM-nya adalah Seiko Prospect SPB 255 J1 Or J1 Movement-nya masih tetap sama Sama yang tadi ya Automatic With manual winding Caliber 6R35 Dengan power reserve 70 jam Kalau terisi penuh Case-nya Sama Stainless steel With hard coating Dengan made finishing Glass materialnya Curved sapphire crystal With anti-reflective coating Terus diameternya Nah ini agak gede sedikit Diameternya kurang lebih Di 42 mm Dan ketebalannya Ini di 12,5 mm Lebih tipis Ya Tapi ini terlihat Lebih bulky Ya mungkin karena Shape Model Apa ya Cutting model Body Sama lak-tulaknya Itu jauh lebih cekung Gini Jadinya kelihatannya Lebih sedikit bulky Nah untuk Liquidnya sendiri Itu kurang lebih Ada di 20 mm Dengan Ukuran lak-tulaknya Ini ada di 48,8 mm Water resistancenya Masih tetap sama Sama kayak yang tadi Di 200 Jadi Bisa dibilang Tipe ini adalah Marine Master 200 Karena dia 200 meter Atau baby Marine Master Ya Atau baby 1968 1968 Whatever Tapi intinya Model ini Lebih mirip Dengan Marine Master Series Ya Kebanyakan Orang taunya Seperti itu Dan untuk Backcase nya Masih Tetap sama Dengan tipe Yang tadi Terus ada tulisan Limited edition Dan juga Disini ada Limited number nya Dari 5500 piece Oke Kasih tunjuk Buat kalian Di baliknya Sini ada Logo cross pack Emblem nya juga Cross pack diver Logo tsunami Ciri khas Salah satu Ciri khas Logo Seiko diver Ada emblem nya Yang dijahit Di Bagian dalam Strap nya Strap nya Yang kalian Dapet Juga sama Dan untuk Alternate nya Kalian juga Dapet Ini dia Silikon rubber Kalau misalkan Kalian mau Bener bener Reckless Lebih pakai Ini Lebih Oke sih Kalau misalkan Lagi sloppy Slope Lagi di lapangan Pantai Or else Ini jauh lebih oke Buat basah-basahan So This is Baby Marine Master 200 Or Marine Master 200 Oke Next The last one Yang ini Yang gue pegang Terakhir Ini adalah SPB 257 Oke Setelah yang kalian tau Ini modelnya apa Kalian pasti bilang Kura kan Kura-kura Oke Ini sebetulnya Reinterpretation Dari 1970s Captain Willard Nah ini sekarang Adalah model Reinterpretation nya Movement nya Masih tetap sama Dengan Movement In house Automatic Movement Dengan Kaliber 6R35 Dengan Power reserve 70 jam Kalau terisi penuh Dengan fitur Hack and Winding Nah untuk case nya Masih tetap sama Materialnya Stainless steel With hard coating Tapi warnanya Sini Made Black Gun metal Yang bikin gue suka Di model-model ini Adalah Walaupun Sepertinya di Apa ya Reinterpretation Artinya Not purely Reissue Tapi gak banyak Yang dirubah Nah untuk glass materialnya Sendiri Ini dari Tetap sama ya Curved sapphire crystal With anti-reflective coating Untuk Back case nya Itu masih tetap sama juga Back case nya Masih tetap sama Ada logo Tsunami Seiko Terus ada Keterangan sapphire crystal Stainless steel And Limited number nya Disini Limited number nya Disini Lumayan agak gede Sebenernya Secara diameter Kalau dibanding yang ini Dia itu jauh lebih tipis Dan lebih melebar Tapi Lactulak nya Lebih pendek Untuk Lactulak nya Panjangnya Lebih pendek Karena dia lebih Curvy Itu yang bikin gue suka Diameternya 42,7 mm Dan untuk Ketebalannya Disini Cuman Di 13,2 mm Untuk Lactulak nya Itu Gak sepanjang yang ini 41,6 Dan look width nya Sendiri Dia cuman Di 20 mm Gue Entah kenapa Gue kadang suka banget Jam dengan Kayak gini nih Ini salah satu dulu Waktu ini Belum jauh-jauh Belum keluar Gue sempet suka Model ini Karena apa Dia lebar Tapi strap nya Kecil Jadi lebih Keliatan Dominasi Mendominasi Gitu loh Model nya Nih Kayak gini Curve nya Gue suka aja Strap nya Kecil Tapi bodinya Lebar Jadi Kesannya Emang yang ditonjolin Itu emang kepala Bukan strap nya Justru Kalau ada orang Bilang yang Ini gak terlalu Seimbang Karena strap nya Kecil Kepala nya Gede Menurut gue Itu justru Jadi nilai Unik tersendiri Buat gue Gue suka Shape nya Gue suka Bentuk nya Gue suka Ketebalannya Juga Pas banget Rasanya Kalau dipakai Di tangan Kayak ergonomik Gitu loh Kayak Plek Banget Gitu loh Oke Tadi kan Gue udah Janji ya Buat ngasih kalian Loom shot nya Kayak apa Dan ini Keren Banget Oke Biasanya Kalau Seiko Yang kita semua Tau Rata-rata Kan warnanya Green Rata-rata Itu warnanya Green Atau Ijo Tapi untuk Beberapa Special Edition Kayak Contohnya Kemarin Save the Ocean Orpadi Itu Seiko Udah mulai Berani Berani Ngasih warna Loom nya Biru Ada aksen Biru nya Nah Yang ini Ini dia Didominasi Warna Biru Tosca Warna Loom Untuk Di Index Marker Sama Our Hands Terus Sama Second Hands nya Ini Dibiru Tosca Nah Untuk Di Loom Pip nya Ini Dia Warnanya Tetap Green Tapi Untuk Di Minute Hands nya Di Jarum Menit Yang Warnanya Jinga Or Mustard Yellow Yellow Mustard Ini Bener Bener Yellow So Ini Bener Bener Keren Menurut Gue Ya Ini Keren Oke Untuk Ketiga Ini Memang Reinterpretation Dari Tahun 65 Yang Ini 68 Yang Ini 70 Ya 62 Mas 1968 Or Marine Master Ya Setelah Itu Setelah 1968 Baru Muncullah Si Marine Master And This One Is Captain Willard Oke Itu Tadi Yang Udah Gue Pahas Sebelum Gue Close Gue Kasih Tahu Lagi Kalian Kalian Kalau Mau Berburu Misalkan Kalian Udah Keracunan Dan Kalian Termasuk Udah Menunggu Seri Ini Buruan Kalian Bisa Langsung Menuju Website Kita Di Jamtangan Dotcom Atau Melalui Via Aplikasi Karena Ini Gak Cuman Special Black Edition Aja Tapi Ini Bener Bener Limited Number So It Means Kalau Seandainya Emang Abis Ya Abis Sesuai Number Ya Kayak Gitu Dan Kita Dapat Berapa I Don't Know Yang Pasti Waktu Ini Udah Nyampe Fresh From The Oven Gue Langsung Buru Buru Review Buat Kalian So Everyone Ini Tadi Seiko Prospect Trio Black Series Diverse Interpretation From 1965 1968 And 1970 So Buat Kalian Yang Mau Berburu Happy Hunting And Happy Shopping Oh Ya Jangan Lupa Subscribe Kalau Ada Pertanyaan Tulis Di Kolom Comment Yang Gak Suka Bisa Klik Tombol Dislike Tapi Yang Tombolnya Kayak Gini Juga Yang Suka Bisa Langsung Like Atau Mungkin Kalian Bisa Share And Jangan Lupa Dinyalain Lonceng Nya Just In Case Gue Bakal Datang Lagi Dan Bawa Something Buat Kalian Oke I Think That's All Monggo Langsung Silahkan Ke Website Kita Berburuk Si Trio Ini And Happy Hunting And Happy Shopping And See You On The Next Video Bye Bye